resep recommended membuat kue pukis pandan keju satu telur tanpa mixer bikin sore pagi masih empuk tahan lama empuknya hasilnya gembul anti kempes hai assalamualaikum selamat datang di resep hernis sebelum lanjut ke cara pembuatannya jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya terima kasih resep dan cara membuat pertama siapkan 450 ml santan kelapa tambahkan sejumput garam tambahkan satu lembar daun pandan kemudian masak sampai santan mendidih supaya kuenya tidak cepat basi santan dimasak terlebih dahulu ya setelah mendidih angkat diamkan santan sampai suhu ruang setelah santan sudah tidak panas atau suhu ruang sisihkan selanjutnya siapkan wadah masukkan satu butir telur utuh tambahkan 175 gram gula pasir tambahkan sedikit pasta vanila supaya tidak amis kemudian kocok sampai tercampur merata dan telur sedikit mengembang hasilnya kurang lebih seperti ini ya kemudian tambahkan santan yang sudah dimasak masukkan santan secara bertahap sambil diaduk adonannya lalu tambahkan 300 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serba guna masukkan tepung terigu secara bertahap lalu aduk rata pastikan adonan tidak bergerindil ya selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan pastikan ragi instannya aktif ya supaya kuenya nanti bisa mengembang dan hasilnya bagus tambahkan 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk full cream aduk rata adonan selanjutnya tambahkan 40 gram mentega dan 40 gram margarin yang sudah dilelekan suhu ruang kalau mau pakai 80 gram margarin semua juga bisa ya terakhir tambahkan secukupnya pasta pandan aduk rata adonan selanjutnya istirahatkan adonan selama 1 jaman setelah 1,5 jam adonan diistirahatkan adonannya sudah mengembang tuh sampai seperti ini ya ini bertanda kalau raginya aktif ketika dimasak nanti kuenya pun bisa mengembang dengan baik selanjutnya aduk adonan supaya buihnya hilang setelah buihnya hilang adonan siap untuk dicetak tuang adonan pukis ke dalam snack maker yang sudah dioles dengan margarin dan cetakannya sudah panas terdengar ya suara desisan dari cetakan yang menandakan kalau cetakannya panas masak menggunakan api sedang sampai adonannya mengembang dan setengah matang setelah kue menjadi setengah matang kecilkan api masak kue pukis dengan api kecil lalu topping kue pukis dengan parutan keju secukupnya kemudian masak kembali sampai pukis benar-benar matang kalau permukaannya sudah tidak basah tandanya kue pukis sudah matang angkat kue pukis dari cetakan dan hasilnya seperti ini tuh gembul ini aromanya enak banget pas dimasak setelah kue pukis matang panas-panas oles kue pukis dengan margarin secukupnya khasnya kue pukis ya kalau sudah matang panas-panas langsung dioles dengan margarin supaya kue pukis tampilannya lebih cantik dan rasanya juga lebih enak selanjutnya supaya lebih mantap lagi tambahkan parutan keju untuk topping kue pukis pandan kalau mau dijadikan ide jualan juga bisa ya menggunakan plastik mika ukuran 6C masukkan kue pukis ke dalam mika tersebut lalu kemas dan hasilnya seperti ini ya kalau mau dijadikan ide jualan di tempat bunda kue pukis biasanya harga berapa? bisa tulis di kolom komentar ya untuk tekstur kue pukis gembul, empuk dan gak kempes walaupun kuenya sudah dingin bikin sore pagi masih tetap empuk bahkan siang harinya pun masih empuk empuknya tahan lama hanya menggunakan 1 butir telur untuk rasanya saya coba dulu ya bismillahirrahmanirrahim rasanya mantul mantep betul di resep tadi saya menggunakan perpaduan antara mentega dan margarin sehingga rasa pukisnya istimewa enak banget apalagi ada aroma pandan ditambah kure asin dari keju kamu wajib coba di rumah ya untuk satu resep ini menghasilkan 16 buah kue pukis pandan jadi lumayan banyak untuk satu resepnya sekian video yang dapat kami sampaikan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik like, komen dan klik subscribe share di seluruh sosial media supaya yang lain juga bisa membuat kue pukis pandan keju yang enak jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh